Ya, coba gue agak tutupin di pohon kelapa, mempot disini. Dengeran gak suaranya ya? Terima kasih telah menonton! 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 sendiri dari video ini sekarang ya karena video ini sekarang gue rekam pakai HP dan pakai microphone ini gimana kalau suaranya bagus apa enggak ini nggak bakal gue edit-edit sama sekali ya untuk perekaman suaranya mungkin kalau misalkan suara gue kekecilan itu paling gue bakal naikin aja ya gainnya gain suaranya gue naikin ya mungkin ke 5dB kurang lebih ke 500-10dB tergantung volume yang ditangkap oleh HP ini itu sebenarnya tergantung juga dengan suara kalian ya seberapa keras kalian ngomongnya dan seberapa dekat microphone dengan sumber suaranya jadi ya untuk itu tergantung dari kalian setting gimana gitu dan kali ini habis ini ya gua bakal ngetes suaranya di outdoor dan kita bakal tes seberapa jauh jaraknya karena klaimnya sendiri ini jaraknya bisa sampai 20 meter tanpa ada hambatan tapi nanti gua bakal tes ya belok-belok lah atau dapet tembok dan lainnya bukan dapet tembok tapi lewat tembok ya jadi misalkan di ruangan yang kita lagi ngerekam ngevlog tapi kamera mainnya lagi nggak ada di satu ruangan atau kita bisa tapi sebenarnya kalau buat kayak gitu lagi ngerekam apa ya atau lagi di video ngerekam yang lain gitu kita videoin di tempat sesuatu tapi mikrofonnya kita selalu dimana dan kita bisa ngupik kok gua kepikiran kayak gitu ya tapi bisa aja tuh tapi jangan dicotohin ya ini hanya kepikiran yang spontan wuih Oke ini dia untuk hasil tes suara di luar ruangan nanti paling bisa di light sendiri oke sekarang gua lagi ngetes mic di outdoor dan ini gua lagi sedikit ngunyah-ngunyah dikit apakah suaranya ada kayak ASMR gitu ya coba dengerin aja ini sekarang gua lagi di jarak kurang lebih satu satu setengah dua meter anah ya sekarang gua mau jalan ke belakang sana yang mungkin jarangnya agak jauh dan nanti kalian bisa dengerin sekalian gimana suaranya dan kualitas suaranya ketika di luar ruangan dan gimana suaranya yang ditangkep bisa apa enggak sejauh jarak yang gua jalan nanti ya gua sambil jalan ya ini jalan kurang lebih udah ya hampir 10 meter nah guys 10 meteran lebih jauh banget atau 20 meter ya karena lebih ya jadi 20 meteran coba disini ada suara yang lagi kondangan ya jadi kedengaran apa enggak suara orang lagi kondangannya ini gua lagi di deket pohon kelapa ya coba gua agak tutupin di pohon kelapa numput disini ini jaraknya kurang lebih udah sekitar 5 10 ya kurang lebih hampir 20 meter ya agak jauh coba gua agak jalan jauh ke sebelah sini kalau masih kedengeran suaranya ini gua di deket rumah ya ada lapangan gini dan disini ada suara undangan dan suara air hujan bukan air hujan tapi air kali gitu oke sekarang gua coba gua balik ini karena tadi agak jalannya berliku-liku ya atau belok-belok enggak satu tujuan push satu tujuan lagi oke sekarang gua mendekat gimana suaranya pakai bagus tambahan jadi kali ini gua lagi ada di mobil dan gua bakal ngetes mic wireless ini di dalam mobil ya karena ya kemungkinan juga buat temen-temen sekalian pakai mic wireless ini untuk kebutuhan ngevlog di dalam mobil seperti ini nah sebenarnya kelemahan untuk di dalam mobil itu ya suaranya agak mendem karena kan mungkin kaca dan mantul jadi gimana suaranya kalian bisa nilai sendiri kebisingannya atau tangkapan suaranya dan kualitas suaranya gimana karena ya kalau di jalan raya kayak gini kan memang agak sedikit risik ya kadang-kadang dari luar ataupun dari dalam ya enggak kemobilnya sih tapi ya gimana kalian bisa nilai sendiri dan enaknya juga untuk mic wireless ini adalah ininya nih casingnya jadi ya kita lebih portable bisa bawa ini kemana-mana dan ini juga bisa ngecas ketika transmitternya nah receivernya itu baterainya abis walaupun sebenarnya baterai dari receivernya ini cukup lumayan awet ya dan bisa dipakai berjam-jam walaupun kalian juga nggak mungkin pakai ini berjam-jam banget ya kecuali memang untuk kebutuhan podcast ya oke jadi gitu aja untuk tes di dalam mobil untuk nge-vlog ya oke tambahan lagi jadi kali ini gua ngetes di dua mic ya satu mic sini satu mic itu coba kita ngomong ngomong apa aja ya apa ya ngomong jadi ini micnya kita coba buat dua apakah suaranya masuk semua kalau masuk ya Alhamdulillah gimana suaranya ngomong ya jadi kita ini lagi jadi kita habis kondangan guys kondangan ya habis kondangan terus mau pulih lagi ke kantor balik lagi hari minggu tetep kerja tetep kerja kita ya dong cari cuan cari cuan terus kalau mencuali oke jadi gitu gimana suaranya kalau dia tadi ngomong agak kecil tapi kedengar apa enggak coba kalian nilai sendiri gitu oke oke gimana untuk suaranya kalian bisa nilai sendiri ya karena disini gua nggak bisa bisa menentukan iya suaranya bagus atau enggak tapi kalau gua pribadi ya cukup nah ada satu fitur juga yang bisa kalian pakai dan ini sangat berfungsi sekali ketika kalian merekam atau bikin konten ya di dalam ruangan ketika HP kalian itu lagi nge-drop nah untuk receivernya bukan receiver ya maaf untuk transmitternya itu bisa sekalian nge-drop nah itu bisa sekalian nge-drop atau tru wireless ya bukan tru wireless kok tru wireless bukan tapi pas tru nah oke jadi ya itu tadi untuk fiturnya dia bisa pas tru charging ketika kita lagi dipakai ngerekam ya jadi ya lumayan ketika baterai yang sudah sedikit ketika kita merekam ya bisa sambil di charge oke mungkin segitu aja video singkat ini buat temen-temen yang mau cari ini ini harganya murah banget untuk yang iPhone nanti gua kalau gua kasih link di bawah dengan harganya cuma 300 ribu kecil ini harusnya buat kecil ya jadi untuk suaranya kalian bisa nilai sendiri dari video ini karena gua ngerekam langsung nih disini dan untuk hasil juga dalam ruangan dan di luar ruangannya kalian bisa nilai sendiri di video ini ya untuk linknya bakal gua kasih di bawah untuk pembelian yang untuk iPhone ataupun yang type C juga gua sertain linknya di bawah ya buat kalian yang minat bisa ambil aja bukan ambil tapi beli ya oke mungkin gitu aja review singkat HP bukan HP oke gitu aja mungkin review singkat untuk make wireless untuk khusus iPhone nanti bukan khusus iPhone aja tapi bisa untuk yang Pepsi juga atau Android tapi ya kali ini iPhone gimana untuk kualitasnya kalian bisa nilai sendiri sebelum sebelumnya tadi ya oke gitu aja terima kasih telah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya mohon maaf kalau videonya terlalu berbelit-belit dan ya banyak kayak gininya semoga kalian suka dan video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye terimakasih telah mau nonton odpowied sih kalau berman astrologương seks merged your account ya terimakasih telah dan sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai ketemu di video selanjutnya Bersambung dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.